Nah, singkat cerita Ada sesuatu yang membuat saya berbalik luar biasa Pada waktu itu saya sedang sembayang, sedang sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila, terima kasih buat Anda yang sudah mendukung dan selalu nonton channel atau video-video di dalam channel kami Sahabat Iwan Vila, belakangan ini ramai-ramai banyak sekali pendeta dari golongan Kristen itu yang mengaku dulunya dia itu pernah murtad Artinya dia itu berasal dari Islam Ya kita memang tahu ya, kalau mereka itu berasal dari Islam dan memiliki kecerdasan tertentu di suatu bidang tertentu Biasanya mereka langsung mendapatkan kehormatan dan bisa langsung menjadi pendeta Tetapi tidak sedikit pula mereka yang akhirnya menjadi pelawak Contohnya pendeta Risulilubis Kita tahu pendeta Risulilubis itu pernah mengatakan kalau dia itu dulunya juga seorang murtadin Selain murtadin, dia juga adalah seorang maling motor Tetapi nasibnya itu tidak sebaik pendeta Daniel Biantoro Kalau pendeta Daniel Biantoro itu menjadi imam besar di Kristen Ortodok Indonesia Tetapi kalau pendeta Risulilubis, dia itu jauh lebih kepada seperti menjadi seorang pelawak Berikut videonya Jadi saudara waktu itu saya pijak itu yang merah itu Langsung ke Bicilabatlah Kailah masa ada Wih, kaget saya Wih, mundur saya Setelah selesai mereka diperiksa baru Lama yuk, lama yuk, saya datang Ditanya Orang kosong Langsung saya spontan jawab Ada kami mungkin hampir lima menit berdialog Saya gak tahu Yang saya tahu kami ngomong Saudara dia catat, dia ketik Cacap Layo musik ya Hinal masik kalab Uyumatikala Iya Saya berangkat saudara Gitu ya Pengen ketawa gitu terus Nah sahabat Rasyalif yang dirahmati Allah Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT Nah sahabat Tuan Villa Pantas saja Kalau channel ini Kalau video ini saya namai Bajing luncat Sepandai-pandainya Tupai melompat Jatuhnya ke jamban juga Saya sampai berlepotan ngomong Nah sahabat Tuan Villa Mereka ini memang suka lompat-melompat ya Jadi kalau untuk urusan lompat-melompat Orang Kristen pendeta inilah jagonya Kenapa begitu? Ya demi meraih sebuah Atau ingin mendapatkan beras Mereka biasanya lompat kesana Lompat kesini Persis seperti Bajing luncat yang beberapa hari yang lalu Viral Ketika mereka mencuri beras Akhirnya tangannya patah Nah sahabat Tuan Villa Nasib mucur kepada Romo Daniel Biantoro ini Tidak semucur pendeta Risuli Lubis Tadi yang pendeta Risuli Lubis Setelah dia itu menjadi Murtad Kemudian dia menjadi pendeta Dan terakhir ini Dia menjadi seorang pelawak Nah pendeta Atau Romo Daniel Romo Daniel Biantoro ini Nasibnya mucur sahabat Karena ketika Dia berada di Kependetaan Di Kristen Ortodok Dia mendapatkan penghargaan Sebagai Episkop Atau apa itulah Namanya ya Pokoknya dia itu Orang nomor satu Di Kristen Ortodok Penghargaannya Banyak Diundang kesana Kesini Yang jelas Oke lah ya Dia orangnya Nah dan Sahabat Tuan Villa Taukah anda bahwa Dia pernah Mengaku Sebagai seorang Murtadin juga Ini bukan saya yang ngomong ya Tetapi Cuplikan pendeknya Sudah saya hadirkan Di depan tadi Dan ini cuplikan Yang sedikit panjang Penjelasan Kenapa dan bagaimana Dia proses menjadi Murtadin Tapi sahabat Tuan Villa Jangan tutup channel dulu Jangan di skip dulu Saya akan tunjukkan Bagaimana si Romo Daniel ini Berbohong ya Karena saya temukan Video lain Di dalam videonya itu Yang ada pengakuan dia Yang mungkin tidak dia sadari Dia itu sedang berbohong Nah disitulah ceritanya Saya selalu mencari Tuhan itu bagaimana Tuhan itu dimana Mengapa saya Dibujinkan untuk Berjuang semacam ini Tentang orang tua saya Singkat cerita Ada sesuatu Yang membuat saya Berbalik luar biasa Pada waktu itu Saya sedang sembayang Sedang sholat Saya sedang sholat Di kamar saya Dan rumahnya Waktu itu Ya di kampung ya Belum ada Rumah ada listrik Kita Saya sembayang disitu Setelah itu saya mengaji Saya membaca Al-Quran saya Dan lampu minyak itu Saya dekatkan dengan saya Untuk saya dapat melihat Di tengah-tengah saya Membaca ini Tiba-tiba Kamar saya yang temaram itu Menjadi terang-benderang Wow Saya sudah terang-benderang Seperti ada lampu Yang sangat terang Lalu di depan saya itu Ada terang lain Tapi membentuk sosok Menyilaukan mata saya Tapi saya masih kelihatan wajahnya Tapi ini terang gitu loh Tiba-tiba saya merasa lumpuh Tangan saya Kakek saya Semuanya Saya merasa lumpuh Tidak bisa berbuat apa-apa Tapi saya masih sadar gitu loh Bukan saya pingsan Dalam hati saya Saya bertanya Anda ini siapa? Tidak terucap ya? Tidak bisa Tangan saya bergerak saja Tidak bisa Hanya dalam hati saya Saya ngomongnya dalam bahasa Jawa Penjedengan menikah Sinten Anda ini siapa? Saya lihat Tapi mulutnya bergerak Tapi saya tidak mendengar suara Bapak Tapi terasa di hati Jawaban itu Aneh kan itu? Tidak didengar telinga Tidak tapi terasa di hati Tapi Iya Dan saya ngerti yang digomong Kalau bahasa Indonesia nya Akulah yang selama ini kamu cari Itu pribadi Yesus itu ya? Ya tidak tahu Tadinya saya tidak tahu siapa Di kemudian hari Kalau engkau ingin diselamatkan Ikutlah aku Menowo Kau ingin diselamatkan Dereo aku Bahasa Jawa nya Iya Kalau engkau ingin diselamatkan Ikut aku Saya bingung Jangan-jangan Ini jin Nah begini Sebelum peristiwa ini Pada waktu SMA itu Saya bertemu dengan salah seorang Mantan guru SD Mantan suami dari salah satu guru SD saya Pada waktu dia jadi guru saya Dia itu muslim Tapi pada saat bertemu itu Saya sudah SMA itu Beliau ternyata jadi Kristen Nah saya diundang ke rumah beliau Nah itulah pertama kali saya melihat Ada pohon natal Di rumah Saya tidak tahu Ngapain orang yang membawa pohon ke dalam rumah Di sini Di dia sih seperti ini Saya tidak tahu itu pohon natal Setelah makan penuh makan sore diajak makan ini Akhirnya diajak omong-omonglah kami Saya dengan beliau Jadi ini awal perkenalan Romo Dengan kekristenan Betul Lewat suami dari guru Romo Iya betul Beliau tanya Kegiatanmu apa Kalau ada di rumah Ya mengerjakan pekerjaan sekolah Ya sholat Ya ini Dan itu biasalah Oh kamu masih sholat ya Oh iyalah pak Itu kan keharusan Saya bilang gitu Apalagi kegiat saya Kalau saya tidak sholat bisa dimarahin saya Iya oke Tapi kamu tahu enggak yang kamu sembah Kenapa pak Ya kamu anak muda Semacam umur kamu ini Hadapi semua ini Kamu tidak Tidak lari kemana-mana Larinya ke Tuhan Saya pak aku bangga Tapi aku tanya Kamu tahu enggak Tuhan itu Nah itu saya Jadi Rasa ingin tahu saya Makin tinggi lah Sebab itu yang saya Sedang saya tanyakan Kan selama ini Persanyaan itu Melancing Iya Pengembaraan Lu mana sih Ada Tuhan yang lain Bukan Tuhan kan cuma satu Allah subhanahu wa ta'ala Betul Tuhan cuma satu Tapi orang kan bikin banyak Yang dituhankan Ada menuhankan keris Ada menuhankan pohon Ya tapi saya enggak menyembah itu kok pak Tapi kamu kenal enggak dia Nah itulah keterangan pendeta Daniel Biantoro Romo Daniel Biantoro Yang mengatakan Dia itu menjadi murtad Setelah dia bertemu dengan sinar Bertemu dengan cahaya Ketika dia membaca Al-Quran Di tempat yang gelap Di rumahnya dulu Katanya waktu itu Dan cerita ini sebetulnya Sangat terinspirasi oleh Kisah si Paulus Yang ketika perjalanan ke Damsik Lalu dia bertemu dengan cahaya Dan di dalam cahaya itu Timbul suara yang berbunyi Wahai Paulus Kenapa engkau menganiaya aku Lalu Paulus bertanya Siapakah engkau Tuhan Gitu kan Pertanyaannya aneh gitu ya Dia tidak mengenal siapa Yang datang itu Lalu dia menyebut Siapakah engkau Tuhan Sudah bertanya Sudah tahu dia Tuhan Kok masih bertanya dia siapa Dan persis sekali Apa yang disampaikan oleh Romo Daniel ini Mengatakan tadi itu Panjenengan Niki Sopo Kamu ini siapa Kalau di bahasa Indonesia kan Begitu Dan ceritanya persis sekali Dan hampir rata-rata Pendeta-pendeta besar itu Awalnya bertemu dengan cahaya ini tadi Anda kalau tahu Kristen Mormon Itu juga pendeta yang mula-mula Itu juga seperti itu Dia merasa pernah bertemu dengan cahaya Dan kemudian Baru tahu kalau itu adalah Tuhan Katanya begitu Dan dia kemudian ikut Tuhan Yang bernama Yesus ini tadi Ceritanya sama Narasinya sama Dan begitulah Kira-kira Kristen ini Bisa berkembang ya Sampai sekarang Dan sahabat Tuhan Villa Taukah Anda bahwa Si Romo Daniel ini Ada indikasi Dia itu berbohong Kenapa berbohong? Karena di dalam podcast Yang berikutnya ini Pendeta Romo Daniel Biantoro ini Dia tidak sadar Dia itu ditanya Tentang suatu ayat Di dalam Bibel Dimana ayat ini Sudah dia hafalkan Mulai dari kecil Berikut videonya sahabat Ajaran Yesus Tapi bagaimana perjanjian lama Juga dijamin Matius 5 ayat 18 Matius 5 ayatnya yang ke 18 Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap Langit dan bumi ini Satu iota Atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan Dari hukum Taurat Berarti Taurat dijaga Ajaran Yesus dijaga Berdasarkan jaminan ilahi Yang keluar dari mulut Kristus itu Menunjukkan tidak mungkin Alkitab diubah-ubah Ya kan? Tidak mungkin diubah-ubah Tidak mungkin hilang Tidak mungkin diubah-ubah Tapi kenapa hari ini Begitu segar ya Orang bilang diubah ya? Dulu Romo masih kecil Pernah dengar gak itu? Ya dari dulu Dari dulu MU ini sebenarnya klub apa sih? Dulu Romo masih kecil Dulu pernah dengar gak itu? Dulu pernah dengar gak itu? Dulu pernah dengar gak itu? Nah penjelasan pendeta atau Romo Daniel Biantoro ini Dimana dia itu sudah menghafal Ayat Matius 9 yang ke-18 itu Sejak dari ketil Inilah definisi lain Yang mengatakan bahwa Betapa orang berbohong itu Adalah sulit ya Jadi sulit memang Orang itu untuk berbuat bohong Karena ya itu tadi Di sisi lain dia akan mengatakan Sesuatu kebohongan Di sisi lain maka dia juga akan Mengatakan sesuatu yang membongkar Kebohongannya yang pertama itu tadi Atau kadang orang itu biasanya Akan menutupi kebohongannya Dengan kebohongan yang lain Ya kira-kira demikianlah gambaran Dari Romo Daniel Biantoro ini tadi Saya kok sulit sekali ya Menyebut namanya ini ya Romo Daniel Biantoro Ah susah banget Ya itulah sahabat Tuhan Villa Kira-kira yang ingin saya sampaikan Betapa mereka ini Bohongnya itu luar biasa Daripada imannya Mungkin karena memang imannya Itu dibangun dari sebuah kebohongan Karena yang namanya bertemu dengan cahaya Kemudian tahu bahwa itu adalah Tuhan Itu sudah dipaparkan lebih dulu oleh Si Paulus Dan itu diikuti sampai sekarang Ini bukan yang pertama kalinya Ada orang berkesaksian Seperti Romo Daniel Biantoro ini tadi Banyak yang berkesaksian seperti ini Di channelnya pendeta Yusuf Manubulu Dan saya pikir sahabat Tansila Sudah pasti tahu channel-channel Atau mungkin kesaksian-kesaksian Yang serupa dengan Romo Daniel Biantoro ini Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampol bang Mereka yang suka memfitnah Islam Jangan kendorkan perjuangan Sikat terus sampai kejatan Bung kembang Mulut mereka yang menistahkan Jangan biarkan kafir jahatnya Sesuka hati menghina Islam Abang Alif sayang Abang Alif sayang Kami dukung perjuangan Menghempaskan setan Dan tayangan Abang Alif sayang Terus syiar kebenaran Tampol Tampol Para kafir jahatnya Sikat bang Sikat bang Tampol Tampol Terus Lumpaskan kafir jahatnya Tendang bang Pakai jurus tendangan bayangan Biar mereka menjadi paham Jangan main-main Jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang Kami dukung perjuangan Menghempaskan setan Dan tayangan Abang Alif sayang Terus syiar kebenaran Tampol Tampol Para kafir jahatnya Tampol Tampol Para penghujat Islam Malam kudus Tampol Hahaha